Intro Halo, selamat datang kembali di The Rians, di Koi 89 Ngebahas soal ikan koi lagi Banyak banget yang nanya-nanya gue nih Sebenernya, sepantasnya, sebaiknya Yang paling mendekati sempurna nih Ngasih makan ikan koi tuh sampai jam berapa sih? Banyak yang bilang, entah mitos entah bukan Bahwa kalau ngasih makan ikan koi pada malam hari Itu berbahaya Alias, tidak terlalu baik untuk ikan kuenya Emang bener? Ada beberapa dokter hewan di Indonesia mengatakan Kalau ikan koi dikasih makan pada malam hari Sebenernya nggak berbahaya Cuman, karena di malam hari itu ikan koi harusnya sudah beristirahat Berarti daya mencernanya sudah mulai berkurang Kalau kita kasih makan pada malam hari Ikan koi mencernanya nggak akan terlalu maksimal Jadi sama aja, apa yang dimakan nggak terlalu maksimal diserap Yang lu kasih makan juga jadi mubazir Ya, hampir bilang Hampir lu jadi kayak buang-buang pelet Tapi, bukan nggak boleh Boleh ngasih makan ikan koi pada malam hari Tapi kalau lu nanya gue, kita langsung berbagi pengalaman aja nih Kalau gue, apa yang gue lakukan setiap hari adalah Yang pertama, gue itu memberikan makan ikan koi sejumlah 5-6 kali sehari Berikutnya, soal jam terakhirnya Ya, semales-males gue Gue akan ngasih makan ikan koi gue jam 6 maghrib Atau jam 6 sore Setelah jam 6 sore, apa yang gue lakukan Yang gue lakukan adalah Gue langsung melakukan Satu jam setelah jam 6, jam 7 malam ya Setelah pemberian pakan terakhir Gue akan melakukan water changing Water changing adalah Kegiatan rutin yang gue lakukan setiap hari Secara disiplin dan kontinu untuk kolam koi gue Yang tujuannya biar Parameter air kolam koi gue Baik, sehat Yang tujuannya Ikan koi gue juga menjadi sehat Ketika ikan koi sehat Dia akan growing fast Atau setidaknya tumbuh pesat dan tumbuh besar Itu yang kita mau butuhin kan teman-teman Nah, setelah gue water changing Yaitu Apa sih water changing secara kasarnya? Tadi artinya ya Yang gue kerjain apa sih? Ya, gue membuang air kolam koi gue Setiap hari nih 10-20% Tergantung mood gue Kalau gue lagi semangat ya 20% Kalau gue lagi males 10% Setelah gue kurangin Gue isi air baru lagi dari keran rumah gue Sebagai informasi teman-teman Rumah gue ini menggunakan Keran Dan airnya berasal dari sumur bor Jadi bukan dari PDAM Karena kalau dari PDAM Beberapa kabar yang gue dapat Airnya terlalu mengandung kaporit Atau apa gitu Jadi Kurang baik untuk ikan koi kita Nah Setelah gue isi Kurang lebih hampir 1 jam 1,5 jam Biasanya gue jam setengah 9 malam Itu Selesai mengisi air kembali Setelah water changing Setelah itu Gue udah ngasih pakan lagi Air terlihat bening Besok pagi Mengulang kembali Apa yang gue kerjakan hari ini Yaitu gue kasih makan lagi Dari jam 6 atau jam 7 pagi 1,5 jam Sampai 2 jam sekali Gue kasih makan terus Dan berakhir Pemberian pakan gue Pada pukul jam 6 sore Atau maghrib Setiap harinya Jadi teman-teman Kesimpulannya Ini biar teman-teman jadi semangat ya Jadi Boleh ngasih makan ikan kue pada malam hari Tidak berbahaya Namun kurang maksimal Yang kedua Saran gue Memberikan pakan ikan kue Sebaiknya paling malam Jam 6 sore Kalau lo bisa jam 5 sore Lebih bagus Jam 4 sore Lebih bagus lagi Kenapa? Kalau lo makin sore Kayak gue jam 6 Dampaknya kayak kita sendiri Gue mau tidur Jadi ngurusin kolam dulu Anak gue ngajak main Gue ngurusin kolam dulu Waktu lo buat tidur lo sendiri Me time Sama bareng dengan keluarga lo Jadi terganggu Karena lo Harus ada waktu Yang lo slip-slipkan Untuk mengurus Kolam ikan kue lo Selanjutnya lagi Sebagai catatan penting Yang gue lakukan tadi adalah Rutinitas setiap hari 6 kali dalam Seminggu Atau 6 kali dalam 7 hari Kok cuma 6 kalian? Kan sampai 1 minggu itu 7 hari Yes 6 hari Karena hari ke 7 Biasanya yang gue lakukan adalah Backwash Backwash itu adalah Gue membersihkan filter chamber gue Membuang airnya Sampai dasar filter chamber gue Plus Gue langsung puasakan kolam gue Selama 1 hari Jadi intinya kolam gue ini Dari semua yang gue rawat tadi Juga gue lakukan Perawatan atau puasa Ikan kue maupun kolamnya Satu minggu Satu kali Jadi bukan manusia aja yang butuh puasa teman-teman Itulah bukti bahwa Puasa itu Ternyata Mengandung dan Mengakibatkan Banyak efek baik Pada tubuh Makhluk hidup Termasuk Ikan kue Nah Kalau teman-teman udah bisa Melakukan Atau pemberian pakannya Bisa ditahan Sampai jam 4-5 sore Udah berhasil Langsung Jangan lupa Biasakan 1 jam minimal Setelah pemberian pakan terakhir Baru teman-teman Lakukan water changing Yang tujuannya Biar ikan kue makan dulu Kenyang Mengeluarkan fesis Atau pup Nah Udah kolam jadi kotor lagi Sejam kemudian Baru teman-teman Water changing Jadi ketika teman-teman Water changing Kolam udah bener-bener Dalam keadaan Kotor maksimal Kita buang Kita isi lagi air baru Jadi water changingnya Sangat berhasil Dan sangat maksimal juga Kerjanya Jadi gitu ya teman-teman Intinya Sekali lagi Soal pemberian pakan ikan kue Boleh di malam hari Namun sebaiknya Lebih baik Di sore hari saja Yang terakhir lokasi pakan Mau 5, 6, 7 kali sehari Terserah teman-teman Kembali Ke seberapa kuat Teman-teman Kapasitas filter chambernya Bisa bekerja Melakukan filtrasi Untuk kolam ikan kue Teman-teman Salam satu kebi Salam risiko kue Cirus baby Assalamualaikum Bye-bye Sehat-sehat semuanya Hidup ikan kue Teman-teman Jangan lupa Like and share ya Biar kami bisa Umrah sekeluarga Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.